Ntar gue bangunin deh Nggak kerasa Wan Ini dimana? Ini dimana? Halo semuanya, kembali lagi di Otonet Max Dan kali ini agak berbeda Karena kalau misalnya kita review mobil Kali ini kita lagi mau jalan-jalan Dan kebetulan ini adalah part kedua Dari series yang lagi kita bikin bertiga Bersama Otomobi dan Autodriver Part pertama bisa lihat di deskripsi di bawah Terus ada yang menarik nih Omoobi berangkat itu nggak bawa koper Dan sekarang baru beli koper bekas Dan baru beli baju ya? Beltaf semua Ini bekas dan masih bagus kondisinya Hanya sedikit baret-baret dan baju-baju sudah kami isi Namun masih kurang bagian dalam Itu kami masih memakai side yang satu lagi Jadi ini side A, side B? Ya, macam kaset Nggak dicuci dulu kan mobilnya Justru ini kita mau bikin sekotor mobil Itu nggak dilipet dulu joknya? Muat Muat kok Masa muat? Kalau lo tidur di belakang nggak muat? Koper baru Ini biar sesuai nama warna mobil Dalam lama? Sesuai warna mobil? Tapi itu nggak ketenang dalam ukurannya dia? Belum Sial pantalla Oke Enggak, ini cuma nggak adil ya Apa? Soalnya gini Gini kita jalan-jalan ke Jogja Tapi gue kebagian banyak yang di Pantura Ya, dari kemarin tol semua Tol Pantura tapi Tapi itu tol Ini gue cuma tol seret langsung keluar Kan paling mudah Stamina pasti masih paling bagus Omobi nanti tol lagi, Mbak Wen Itu rezeki masing-masing, jangan ngiri Lagian sebetulnya Pantura itu banyak yang bisa dibahas jalannya Kenapa? Ya, karena jalannya seru Banyak lubang, berkelok-kelok Enggak, enggak, enggak sekelok-kelok sih Cuma seru aja Nah, kalau lewat tol kan udah banyak orang bisa tuh, Wan Mending lo ini, Wan Apa? Kasih trik-triknya tuh Lewat jalan Pantura yang bukan tol itu Oke, nanti di Panturanya ya Kebetulan gue paling muda Tapi gue beberapa kali ini sering lewat Pantura Jadi, enggak kalah lah Sudah berapa kali memang? Tahun ini... 10 kali Ah, banyak Iya, bolak-balik terus Berarti 5? 5, iya, benar Enggak, profesinya apa? Di PO BIS mana? Atau angkut barang mungkin Sama ini jadinya ke-6 Padahal kita bedanya... Sudah apal ini ya dong, lubang-lubangnya di sebelah mana? Lubangnya tuh pindah-pindah Tuh? Hidup? Karena tiba-tiba ada baru, terus diperbaikin lagi, ada baru lagi Ini ya Kalau mobil ginian tuh, enak banget ya Kita lewatin rel kereta api Betul Lewat becak Jadi rel lah Tapi jadi enggak enak kalau ada kereta apinya Betul? Iya, benar Selama enggak ada kereta apinya, aku tinggi Enggak, artinya itu mobil kayak ginian tuh merusak standar Kalau misalnya kita sering pulang kampung Soalnya biasa kena lubang begitu doang Ngebut cuma gitu doang rasanya Ketika naik mobil kayak LMPV gitu ya Rasanya kok kayak lemot banget, keras banget gitu ya Ya gitu Kenikmatan leather frame itu Adalah bisa disikat benar-benar Kalau LMPV yang leather frame juga Ya itu masih agak sayang kan Ini SUV, leather frame Yang benar-benar SUV itu adalah ini Mobil ini Karena leather frame Iya, makanya setiap perancangan mobil itu ada plus minusnya kan Enggak ada satu rancangan mobil itu yang paling bagus buat semua kondisi gitu Semua tergantung kebutuhannya Kalau ada polisi berhentiin berarti enggak boleh Aku juga tahu itu mah Oke, polisinya lagi jalan Bukan disini belok kanannya Terus tuh agi Terus tuh agi Terus tuh agi Ya Alah orang cheerbone mas saat bisa nyasar Udah-udah pake GPS aja, pake GPS Cheerbone KW Ini GPS Mending yang dari tadi pake GPS deh Lepaskan kan disana mestinya belok kanannya tadi Macan lagi yang gua terbalik Tadi lu bilang kanan Iya gua belok kanan Kita langsung aja Semarang Kita lewat ini aja, kita lewat tol Enggak mau, gua gak mau ikutin dulu lagi Nah kan ada Udah Di Indonesia tuh paling gampang Tinggal tanya aja orang di jalan Oh iya Semarang lewat mana begitu Iya Ya Makanya pake mobil tuh yang ada GPS-nya Kan ada pemata Malu bertanya sesat di jalan Tapi Banyak bertanya malu di jalan Itu bisa ngoperasi ini enggak? Bisa-bisa Ini lagi nyoba-nyoba aja Ini 100 km Yang lain 500 Gampang Kalau udah nyampe Semarang gua tahu Simpang 5 Ini diakin 100 km Bukan yang 500 Bukan yang 200 Udah Mana? Itu Semarang kenal pot yang 200 kg Enggak, ini ada 200 Bukan Bukan kota Semarang itu terlihat Oke, ada di Palembar Semarang kenal pot yang pilihnya Akhirnya kita keluar tol juga Itu snack banyak amat Oh tenang Buat makan Ini di belakang masih ada lagi dia Ini cadangan kalau ini habis Ya ampun Itu baru masih ada lagi Cadangannya ini lagi? Itu Alfamart sampai kehabisan stok lagi Udah juga Itu karena mbaknya aja gede dengan kami Nah ini baru nih Ini perjalanan sesungguhnya Tidak lewat tol Nostalgia gitu Nostalgia ya Dan itu akan segera hilang tuh Pengalaman kayak gitu Nanti begitu tol sampai Surabayanya selesai Iya, jadi kayak radiator springs Tau nggak? Iya Of course Nah ini nih nih Ini nih bahaya nih Itunya jauh Terus separatornya tinggi Iya Jadi pelek bisa kena Dan kalau dilihat Pasti itu banyak bekas ban dan pelek gitu Kalau di separator ini Iya banyak sekali Oke Tapi bukannya jalan luar kota sekarang lebih mendingan Karena jaman dulu sih itu bener-bener dua arah Kalau sekarang kan satu arah Lebih mending, tapi lebih beresiko Tetap dibandingin tol? Nggak Dibanding jaman dulu Oh iya? Jaman dulu kan dua arah Karena banyak motornya sekarang Makanya waktu paling enak untuk melibas pantura itu malam hari Atau mas hujan? Tidak ada motor Itu jahat sih Bukan jahat Bukan jika bukannya hujan Bukan kita yang dateng Tidak maksudnya dulu itu jarang ada motor begitu? Ya dulu jarang ada motor Sekarang itu motor itu Apalagi mereka merasa ini daerah mereka kan Ada yang nggak pakai helm Ada yang lampunya suka nggak dinyalain Tiba-tiba ban Ada yang nggak pakai motor Karena mereka itu merasa Itu adalah daerah mereka Dekat dengan rumahnya Berkuasa? Iya Jadi asfalnya Jadi kalau misalnya jatuh pun Mereka merasa asfalnya lebih empuk Makanya banyak nggak pakai helm Itu lah akun sih Makanya di pantura pun juga Jangan terlalu kenceng meskipun lagi kosong Karena tiba-tiba ada motor lewat Ada yang nyebrang Jadi kalau bisa pantura jangan kenceng lah Binatang juga kalau nyegang Terus kita ngelindes Itu bisa harganya jadi mahal itu binatang Kenapa? Karena terus abis itu kalau kita dikejar Kena yang punya Wah ini Binatang spesial nih Oh macam ayam Tapi ya si om ini biasa ya Ada kamera nyala Dia ini nggak mau makan Pencitraan banget Terus cuma megang aja Terus juga Di pantura itu ada beberapa jalan Yang dijadikan apa ya Jadi misalnya ini kota Kita lewat ring roadnya Lewat pinggirnya Jadi biar kita itu nggak Masuk ke dalam Nggak melewati kemacetan kota Dan truk-truknya itu jadi Nggak lewat tengah kota Itu jalan-jalan itu juga Kita mesti cek ya Kadang-kadang di GPS itu Mereka nyuruhnya kita malah lewat masuk kota Akhirnya jadinya macet Tapi ada satu jalan Itu di daerah hampir masuk ke Batang Itu Dua kunci ya Otomatis Otomatis Itu justru malah Ada jalur khusus Truck dan bus Dan ada jalur khusus Mobil biasa Dimana kalau truck dan bus lewat situ Itu agak bahaya Kalau nggak lewat jalur truck dan bus Karena turunan dan tanjakan Turunannya juga cukup terjal Ada di daerah Batang Aku lupa namanya Nah itu kalau misalnya kita Nggak ngerti jalan Kita salah masuk jalan yang ikutan truck Aduh itu lama banget Ngantri sama truck Harus pakai GPS kalau gitu? Nggak GPSnya juga Kadang-kadang ini Nggak recognize bahwa itu jalan yang khusus untuk truck Gitu Jadi karena di GPS itu Sekarang udah ada Kan ada yang bisa dikisahin mobil sama motor Truck itu belum? Nah truck itu belum Tapi yang penting sebenarnya itu Tips apa Supaya kita lebih aman di jalan luar kota Pertama kita harus konsentrasi Nyetirnya Terus yang kedua Kita harus jaga jarak aman Nah itu penting tuh ya Karena banyak banget orang yang Kemungkinan untuk rem dadak Lebih banyak di pantura Dibandingkan di tol Kenapa? Karena ya tadi banyak obstacle nya Unpredictable Ada orang lewat lah Pas kayak macam Terutama motor nih Kayak itu tuh Tidak pakai helm Itu kan bahaya Karena mereka tuh merasa Ini daerah gue gitu loh Nah Gue tambahin buat Menghindari keadaan yang tidak terduga Menghindari kita mengeram dadak Itu tuh kalau bisa Kita tuh ngeliat sejauh-jauhnya Betul Jangan cuma ngeliat bumper mobil di depan Jangan cuma ngeliatin plat nomor mobil di depan Sampai kita hafal plat nomornya Kita lihat jauh ke depan Kalau mobil di depan itu punya kaca filmnya terlalu gelap Kita usahakan agak ke samping dikit Supaya kita bisa antisipasi Kalau ada terjadi di depan Nggak perlu mengeram dadak Terutama bus Karena bus itu kan lebar besar Kadang-kadang kalau kita mututin bus itu Tiba-tiba ada lubang Sedangkan busnya nggak kena lubang ya Karena dia lebar Iya Atau kita nginduk Wah itu sering banget kayak gitu Atau kalau kita nyalik ngikutin bus Busnya ke kiri Tiba-tiba ciluk bak di depan kita Ada teg Ada apa Terus ringan gitu Itu ngeri Nah ada lagi Itu Anda harus memastikan orang tahu Anda berada di mana Orang lain maksudnya Plakso Sehingga kita harus sering memainkan plakso Jangan menjadi nyebelin kayak langsung Panjang begitu Jangan Dikit aja ya Ya gitu Sama kalau malam pakai lampu biasanya Lampu dim Biar nggak berisik Itu dimanapun pakai lampu kayaknya Oh lampu dim Oh iya pakai lampu dim Untuk tunjukin bahwa kita ada di belakang dia Sama ada satu lagi Lampu-lampu itu kan sebenarnya cara kita berkomunikasi ke pengendara lain kan Benar Ini bukan cara berkomunikasi yang benar Tapi ini banyak dilakukan oleh supir truck dan supir bus Kalau mereka ngasih send ke kanan Bukan berarti Tidak harus mereka itu mau ke kanan Mau pindah jalur Atau mau belok kanan Bisa itu sebagai isyarat ke kita Bahwa di kanan tidak aman Benar Ada kendaraan lawan arah dan sebagainya Itu bukan komunikasi yang di legalkan oleh undang-undang Tapi itu cara berkomunikasi di jalan luar kota Indonesia seperti itu Dan itu jujur aja banyak membantu Betul Terus juga perhatikan marka jalan Kalau marka jalannya lurus Nggak putus-putus Itu berarti kita nggak boleh pindah ke jalur seberangnya Nggak boleh nyusul Tapi kalau bisa putus-putus Berarti kita masih bisa buat nyusul Dan kalau misalnya kita mau nyusul Ini yang jalannya dua arah ya Itu pastikan Itu jaraknya cukup Karena kalau misalnya kalian nggak yakin Mendingan nggak usah nyusul Mendingan diam aja Jadi pelan-pelan aja di belakang mobil orang? Iya kalau jaraknya nggak cukup Gimana dong? Daripada beresiko Bisa tabrakan depan beruntun Itu berbahaya sekali Nah terus karena banyak kejadian tidak terdugawan Kita juga harus super konsentrasi ke depan kan Tadi lo bilang kan Jadi sebisa mungkin mata itu tetap ke depan Jangan ke yang lain Belakang Jadi kayak kalau mobil kita punya banyak button di setir Itu kita Kalau bisa kita hafal Ini button, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa Jadi kita nggak perlu lihat lagi Betul Dan apabila Anda bersama anggota keluarga Atau keluarga orang lain Itu Apa? Keluarga orang lain? Ya kan biasanya aja ini keluarga orang lain kan? Iya, iya Iya, iya Iya, iya Jangan salah pikir Itu penting untuk ngajak ngobrol ya Biar nggak ngantuk, segala macem Tapi jangan berlebihan Jangan bahas yang berat-berat Jangan berlebihan juga Seperti ngobrol yang seru-seru Itu selalu bahaya Jangan kalau excited Bener Jangan kalau excited Dan melepas fokus dari jalanan Tapi juga jangan diang Jangan kalau diang ngantuk Where we go? Tadi badut sulap Terus parkir luas Air kami bebas bakteri Itu jualan apa sih? Kayaknya dari jauh juga gue udah nyiapin Gue udah mau pesen menunya apa Air bebas bakteri? Udah-udah nunggu pesulapnya siapa Udah-udah nggak sabar pengen cuci tangan Gini-gini Apakah itu yang disebut clickbait? Bukan Itu clickbait! Bukan Apa? Itu artinya promosi secara sporadis Istirahnya kalau Maksudnya ngomongnya makanannya enak ya Apa, segala macem Menunya sih ada Cuma air bebas bakteri Pokoknya nanti kita ambil sampel airnya Kita tes di lab Oke Bakterinya atau tidak Nasi kami putih Ada ya air tanpa bakteri ya Dan badut sulap Kami ingin dari badut sulap Hahaha Badut sulap satu mas Saya ini aja Air tanpa bakteri Loh kami yang normal-normal saja lah itu Normal-normal saja? Ya bukan Apa Eee Kotakan travel itu loh Menu box wisata Menu box wisata Menu box wisata Bisa santai Bisa santai Iya Lagi gue agak bingung sih Kenapa harus banget gitu ya Di tiap jalan itu Dibikin tiap berapa ratus meter Nah ini hasilnya Kita kesana tadi jadinya Iya cuma Ya cuma masih jauh aja gitu loh Iya Tapi yang penting udah Sekarang kita gak jadi BM Gara-gara udah gak ada lagi Papan-papan itu Oke Coba kan tuh Hari ini aja Ada lagi 40 km Oke jadi inilah pantur yang sesungguhnya Yang jalannya bergelombang Jadi kalau jalan bergelombang gini Itu harus pelan-pelan Karena nanti bisa mental mentul Dan di dalamnya itu jadi mabok Dan kemungkinan ban bisa lepas grip Iya Bisa berbahaya Apalagi kalau dicin Sambil ngeram atau sambil belok itu berbahaya sekali Jadi pastikan jangan ngebut-ngebut bawahnya Cuma untungnya kita ada mobil gini ya Jadi? Ya gak terlalu berasa Iya nyaman saja sih Apalagi kalau tidur Jadi Iya Nih Nah ini nih Ini panturan sesungguhnya nih Nah ketika jalan-jalan sudah mulai bergelombang Biasanya sudah mulai macet Gak macet Mereka menurunkan kecepatan Terutama trek dan bus Biar gak terlalu ajutan di balang Oh ini Pemalang Jadi dari Tegal ke Pemalang Itu jalannya sudah mulai hancur Semoga abis ini jalannya dibetulin Apabila disini tulisannya Westlife berarti pernah live Kalau tulisannya Westlife berarti grup band Betul Ya Nah ini dia Om Mobi lagi live Live, halo Halo vlog Itu di belakang ada Kang Idui Anggota dari Otonet Max Ini lagi membahas tentang otomotif Om Mobi mampir Jogja Om Mampir! Insya Allah nanti tujuan akhir kami adalah Jogja Jogjakarta Kasian yuk Tolongin yuk Tolongin, mau? Ayo Ya orang ke belakang kita juga masih lama kan Hah? Kasian, masih lama kan Tuh Gimana? Kenapa? Masalahnya apa? Api dan yang sama Mundur aja Iya kan Batuknya Batuknya Bortuna pindahin ke kiri Oh buka dulu, buka dulu Itulah pentingnya bawa POR Power bank jumper Power bank jumper gua kemana-mana bawa kok, biasanya ah nggak ada tali, ini kabel pak nggak kuat awas 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 oh ini akinya di sini, salah gua bikin di sini oh sedikit lagi, op 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 tinggal lepas di rem tangan dan gas 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 oi, awas awas gas 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 Fortuner gas 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 yes tahan, tahan, tahan tahan 2000, 3000 RPM biar ngisi oke, jadi tadi ada kejadian yang nggak disangka-sangka dan ternyata kita molor soalnya tadi ada orang kasihan bahwa bapak berhenti di tengah jalan karena mobilnya mati dia salah lepas kopling, tapi akinya mati jadi sama sekali nggak bisa ngecas itu kita berhenti, kita gimana om? ya, jadi kami putuskan untuk berhenti dan membantu gimana Bung Fitra? ya, karena kita lebih tahu mungkin maksudnya tahu agak banyak tentang otomotif jadi minimal kita bisa tahu apa penyebabnya dan bisa nolong yang lebih tepat lah gitu kan dan ternyata memang masalahnya cuma aki yang udah bener-bener rusak nggak bisa nyala lagi, harus dibantu aki lain tapi pengisiannya nggak masalah jadi untuk Anda yang biasa pergi-pergi ingat, aki itu jangan lupa diperhatikan benar, kalau misalnya staternya rasa udah berat harus segera diganti dan juga, kalau pergi-pergi jauh biar nggak ada akrapan apa di jalan, bawa powerbank jumper pertama satu lagi memang baik menolong orang jangan ragu-ragu nolong orang karena suatu saat Anda bisa butuh pertolongan tapi, juga jangan langsung gampang nolong orang harus lihat dulu, situasinya aman nggak buat Anda jangan Anda sendiri yang ditolong misalnya ada banyak orang dan ternyata malah niatnya jelek jadi, harus tetap ini juga harus tetap hati-hati juga betul? iya ada yang mau gogok lagi? iya, ini biasa terjadi di tanjakan kalau misalnya ke daerah-daerah yang nanjak makanya kita juga sama truck depan itu biasakan selalu ini, jaga jarak karena siapa tahu pas lagi nanjak tiba-tiba mesin yang nggak kuat dia mundur sedikit gitu sebelum dia sempat ngerem jadi pastiin, kita harus punya jarak waktu lagi nanjak, jangan terlalu dekat selamat menikmati I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold your hand while the pain was over Keep you warm by the boring sea You meant the world to me Bang, mobilnya dijual nggak? Saya lagi cari nih Gak mas, orang buka mobil saya kok Kok kayaknya nggak asing mukanya ya? Sama muka saya pasaran emang mas Gila ya? Iya Eh, tungguin gue Tadi mobilnya ada yang nawar, coba Nawar? Nawar gimana? Dijual nggak mobilnya katanya? Hah? Serius? Siapa? Gak tau tadi orang Yaudah, jual aja Ini siapa? Ya, mumpung Orang daerah begitu lihat Toyota, langsung ditawar aja Ya, karena betul ini gampang di mana-mana di bengkelnya kok Harusnya harus cari belinya tinggi ya Gila? 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 Gila?